Halo, bersumpah lagi dengan saya, Abung, di asastudio.org Di sini kita akan mengenal 3ds Mac Tampilan 3ds Mac adalah seperti ini Di sini ada file, di mana bisa mengambil data-data yang kita punya Save as, import, export Lalu di sini edit, bagaimana kita bisa membuat garis, membuat tulisan, membuat komponen yang kita butuhkan Di sini ada beberapa tool tambahan, bagaimana membuat mirror, alignment, dan masih banyak lagi Di sini group, kita bisa management beberapa data yang kita miliki Lalu di sini view, bagaimana kita mengatur dari preview kita di 3ds Mac Di sini kita bisa mengaktifkan, jika Anda lihat, saat saya mengaktifkan left Nah, di sini aktif, sama seperti kita mengklik salah satu dari keempatnya Di sini ada 4 preview, top, front, perspective, dan left Lalu kita grade, di sini ada standard, primitive, extreme, ini adalah komponen-komponen yang bisa dibuat di 3ds Mac Modifier, di sini adalah efek, bagaimana komponen yang sudah kita buat Jika ditambahkan dengan modifier, dia akan berubah menjadi sesuatu yang berbeda Reaktor, reaktor adalah mesin analis yang diciptakan oleh 3ds Mac untuk membuat animasi secara otomatis Jadi kita hanya perlu memberikan angka, sehingga nanti komponen itu bisa digerakkan Animation, di sini ada beberapa kasilitas Bound tool, adalah bagaimana kita membuat tulang-tulang Dan nantinya bisa digerakkan Graphic editor, di sini kita bisa menggerakkan animasi dengan graphic rendering Kita bisa merender dengan jpeg atau mungkin avi atau yang lainnya Customize, ini soal layout pada 3ds Mac Dan standarnya seperti ini, kita bisa mengatur scene undo-nya, di sini default 20 Dan mark script, di sini kita bisa menggunakan script tutorial, di help Dan cara mengaktifkannya mudah, di sini ada standard primitive Dan di sini ada icon-icon yang sudah dikeluarkan oleh 3ds Mac Tergantung customize kita di sini Jika saya mau membuat kotak, saya hanya mengklikkan box dan saya lari ke top Klik and drag, lalu lepaskan dan tarik ke atas Maka kita langsung bisa membuat kotak 3D Di sini ada slider, ini tentang animasi yang akan kita buat nanti Di sini juga ada tool, di mana ini bisa digerakkan Akan kita dapatkan 3 anak panah X, J, dan Z Seperti ini Dan di sini ada tombol rotasi, bagaimana kita bisa memutar barang-barang kita Di sini ada scale Kita bisa membuatnya lebih besar atau lebih kecil Dan di sini kita ada view Seperti itu Di sini ada snap Dan di sini ada combine Untuk bisa meng-link Jadi kita bisa mengaktifkan komponen ini Ikut dengan ini Seperti itu Oke, sekian pengenalan terhadap 3ds Mac Dan kita berjumpa lagi dengan tutorial materi pertama Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!